Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Adrian dapat merasakan keberadaan orang di ruangan itu. Tapi ia tidak mengetahuinya karena matanya tertutup. Adrian berusaha berbicara. Ada apa? Apa kau menginginkan sesuatu? Tanya Anton dengan nada suara yang agak diberatkan agar Adrian tak mengenalinya. Adrian mengangguk. Baiklah, aku akan membuka lakbannya, tapi berjanjilah kau tidak akan berteriak. Adrian kembali mengangguk. Pelahan dibukanya lakban yang menutupi mulut Adrian. Adrian meringis kesakitan ketika lakban yang menutupi mulutnya dibuka. Apa yang kau inginkan? Aku haus, boleh minta minum, tanya Adrian. Anton mengambil botol mineral yang ada di meja. Dibukanya tutup botol minuman itu dan didekatkannya ke bibir Adrian. Sepertinya kau haus sekali, ujar Anton ketika Adrian selesai minum dan melihat air di botol tinggal setengah. Adrian hanya diam. Apa kau lapar? Adrian menggelet. Boleh aku minta sesuatu lagi, tanya Adrian. Apa itu? Tolong lepaskan aku. Aku akan memberikan uang sebanyak yang kalian mau. Aku janji tak akan melaporkan kalian ke polisi. Kumohon lepaskan aku, pinta Adrian. Kau tahu itu tidak akan aku lakukan. Kumohon. Malam ini aku harus menginap di rumah ayahku. Aku sudah berjanji. Aku akan menjaganya malam ini. Dia sedang sakit sekarang. Pintanya lagi. Anton hanya diam. Dia tak menyangka di saat seperti ini, Adrian masih memikirkan dirinya. Dia merasa begitu malu. Air mata mulai mengalir di pipi Adrian. Dia ingin bertemu ayahnya. Aku tidak bisa. Kau akan bertemu dengan ayahmu setelah urusan ini selesai. Kalian akan menyesal karena telah menculikku. Aku yakin ayahku pasti akan datang menyelamatkanku dan menghajar kalian semua lalu memasukkan kalian ke penjara. Bentak Adrian. Anton membekap mulut Adrian. Kau sudah berjanji untuk tidak berteriakan? Dia tak akan datang. Tenanglah. Setelah kami mendapat uang, kami akan mengembalikanmu ke keluargamu. Kejar Anton sambil menangis. Ya, Anton menangis mendengar perkataan Adrian barusan. Adrian yakin kalau ayahnya akan menyelamatkannya. Anton tak tahu apa yang Adrian lakukan jika ia tahu bahwa ayahnya lah yang telah menculiknya. Anton kembali melakban mulut Adrian dan pergi meninggalkan Adrian yang masih menangis. Dia berjalan keluar dari tempat penyakapan itu dengan perasaan sakit. Dia bahkan tak menggubris panggilan teman-temannya. Entah sudah berapa lama Anton berjalan tanpa arah. Dia terus memikirkan apa yang sudah dilakukannya. Dia duduk termenung di pinggir jalan. Suara azan Isya membuyarkan lambunannya. Entah mengapa rasanya suara azan itu sedikit menghibur hatinya. Anton berdiri dan kakinya terasa bergerak sendiri menuju ke arah masjid. Diambilnya air wudhu dan pergi menunaikan ibadah sholat Isya berjamaah. Selesai sholat, hatinya mulai sedikit tenang. Dia berdoa kepada Allah meminta bantuannya. Dia merasa malu dan bertanya-tanya kenapa seorang bejat seperti dia dikaruniai anak yang berhati mulia seperti Adrian. Adrian yang selalu membangga-banggakan ayahnya meskipun ayahnya hanya seorang preman. Dia berdoa sambil terisak-isak. Lama ia berada di sana, hingga akhirnya ia mencapai sebuah keputusan. Dia harus segera mengakhiri semua ini sekarang. Dia harus menyelamatkan Adrian. Anton kembali ke tempat penyakapan dan langsung menghampiri teman-temannya. Aku rasa kita harus melepaskan Adrian sekarang juga. Ucapnya. Teman-temannya yang sedang asik bermain kartu menghintingkan permainan mereka dan menatap Anton. Apa maksudmu Anton? Tanya Bayu. Sudah jelas maksudku kan? Lepaskan puteraku sekarang juga. Bentak Anton. Kau sudah gila ya? Melepaskan puteramu? Kau ingin menjadi budak seumur hidupmu, hah? Kini giliran Roy yang membentak. Aku berjanji. Aku akan berusaha memberikan uang kepada kalian. Kata Anton. Jangan membuatku tertawa, Anton. Bagaimana kau bisa memberikan kami uang sementara kau saja tidak punya apa-apa? Aku mohon Roy. Tidak pernah menyetujuinya. Aku hanya melakukan ini karena terpaksa. Kalianlah yang memaksaku melakukan semua ini. Apa kalian mengerti perasaanku sekarang, hah? Aku harus menculik puteraku demi uang. Ucap Anton dengan geram. Kalian setuju jika kita menghabisinya? Usul Roy. Yah, jawab mereka serempak. Roy memberi aba-aba untuk menyerang Anton. Namun Anton tak gentar. Dia tak mundur sedikit pun. Dia tak takut melawan mereka berlima. Erwin, Surya, Bayu, dan Jaka langsung maju ke depan untuk menghajar Anton sementara Roy tak bergeming dari tempat dia berdiri. Anton yang mempunyai tubuh lebih besar dari mereka berempat dengan mudah menghajar mereka hingga tak sadarkan diri. Kini tinggal ia dan Roy. Kau sudah gila Anton. Kau sudah menghabisi teman-teman kita. Berhenti membentaku dan maju. Kau pikir aku takut padamu, hah? Roy dan Anton mulai berkelahi. Baku hantam mentara keduanya tak terelakkan lagi. Roy sedikit diuntungkan dalam pertarungan ini karena Anton yang sudah mulai kehilangan stamina karena pertarungan dengan keempat temannya tadi. Roy mengambil balok kayu dan menggol tubuh Anton berkali-kali dan membuat darah segar keluar dari tubuh Anton. Anton tak tinggal diam. Diambilnya kursi dan dihantamkannya ke kepala Roy. Roy jatuh tersungkur. Dilihatnya sebuah benda berkilau di bawah meja. Bapak kepanjang, diambilnya benda yang tak lain adalah pisau dan ditusukkannya ke perut Anton. Anton tumbang seketika. Kau lihat Anton, akulah yang menang. Ejek Roy sambil menginjak-injak perut Anton. Anton meringis kesakitan tapi dia berusaha untuk melawan. Dia tidak mau mati dulu. Dia belum menyelamankan Adrian. Anton menangkap kaki Roy dan menarik kakinya yang membuat Roy terbanting dan darah keluar dari kepalanya. Anton bangkit dan mengambil kursi lagi. Kali ini, dia menghantar kursi itu tepat di wajah Roy yang membuatnya tewas seketika. Anton berjalan menuju ruangan di mana Adrian disekap dengan lemah sambil memegangi perutnya yang terus mengunggarkan darah. Adrian merasa-resah dari tadi. Dia mendengar suara ayahnya bertengkar dengan beberapa orang. Apakah itu memang ayahnya? Pikirnya. Dia semakin tersa ketika mendengar suara kegaduhan. Apakah ayahnya sedang bertarung untuk menyelamatkannya? Sekarang, dia tak mendengar apapun. Apakah pertarungannya sudah selesai? Dia mendengar pintu ruangan tempat di mana dia disekap terbuka. Dia sangat takut sekali. Adrian berusaha melepaskan talia mengingat tangannya. Tenanglah, Adrian. Ini bapak, nak. Bapak datang menyelamatkanmu, nak. Ujar Anton lirih sambil membuka penutup mata Adrian. Betapa terkejutnya Adrian ketika penutup mata itu dibuka. Dia melihat tubuh kekar ayahnya dipenuhi darah dan wajah ayahnya bebak pelur. Anton membuka lakban dan ikatan tangan dan kaki Adrian. Pak, kita harus segera ke rumah sakit sekarang. Bapak harus diopati sekarang. Anton jatuh tak sanggup lagi berdiri. Pak, bertahanlah, Pak. Jangan mati di sini. Adrian gak mau kehilangan bapak. Ucap Adrian sambil memanggung kepala ayahnya. Tiba-tiba segerombolan polisi datang menyergap tempat itu. Polisi terkejut melihat beberapa mayat yang ada di dalam. Salah seorang polisi menemukan Adrian bersama ayahnya dan memberitahu rekan-rekannya. Lena dan orang tuanya yang mendengar langsung menerobos masuk dan terkejut melihat kondisi Anton. Mas, apa yang terjadi? Bapak mencoba menyelamatkan Adrian, Bu. Dia bertarung melawan para penculik itu sendirian, jawab Adrian. Apa yang kalian lihat? Cepat bawa dia ke rumah sakit, perintah Lena. Beberapa polisi bersiap mengangkat tubuh Anton. Tuhan, gak perlu aku gak akan selamat. Ucap Anton terbata-bata. Jangan ngomong gitu, Pak. Jangan tinggalin Adrian. Maafin, Bapak. Nak. Maaf buat apa, Pak? Bapak gak bersalah. Adrian yang salah. Kalau aja hari ini Adrian berhati-hati, Adrian pasti gak diculik. Ujar Adrian sambil menangis. Kalau mas tahu di mana Adrian disekap, seharusnya mas ngomong ke kami. Kenapa kamu datang sendiri, mas? Kenapa, mas? Kenapa? Ujar Lena dengan isak tangisnya. Anton hanya diam. Dia tak dapat berkata-kata lagi. Dia lulusnya pipi Adrian. Dia menyesal atas perbuatannya kepada Adrian. Penglihatannya makin pudar. Dia merasa dia akan mati di sini. Tapi itu tak masalah baginya, karena dia telah berhasil menyelamatkan putranya. Akhirnya Anton menghubuskan nafas terakhirnya. Tangis Lena dan Adrian makin pecah. Mereka terus mengguncang-guncang tubuh kekar Anton yang sudah tak bernyawa. Perbuatan Anton yang ceroboh membuatnya kehilangan nyawa. Namun satu hal yang pasti membuatnya bahagia adalah Adrian akan mengingatnya mati sebagai pahlawan, bukan pecundang. Terima kasih telah menonton!